Intro Nah udah lama banget ya kita gak bahas story karakter Yang mana harusnya harus sering-sering sih saya buat Tapi ya semuanya gak berjalan sesuai rencana gitu Tapi gak apa kali ya Nah kali ini seperti judul kita bakalan bahas story karakter dari Kujo Sara Seorang keturunan Tenggu sekaligus wataknya Shogun ya Atau penggemar berat dari Shogun Nah ini karakter sebenarnya salah satu yang saya nantikan Karena ya pengisi suara Doi itu pengisi suara dari Raptalia Yakni Seto Asami Ya walaupun sampai sekarang Doi gak kepake sih di Spiral Abyss Tapi gak apalah ya bodo amat dengan itu Oke mungkin cukup ya bahasa-bahasinya Kita langsung saja mulai karakter story dari Sang General yang ditakdirkan Kujo Sara Kujo Sara Kujo Sara Kujo Sara Jauh sebelum Sara menjadi tangan kanan dari Raiden Shogun Bahkan sebelum menjadi general dari Tenryo Commission Hidup Sara bisa dikatakan memang ditakdirkan menjadi seorang general besar Yang berada pada ujung tombak medan perang Takdirnya menjadi seorang general dimulai bahkan ketika Sara masih belum memiliki nama Dia merupakan seorang keturunan Tenggu yang tinggal di dalam hutan Inazuma Awalnya kehidupannya dijalankan dengan damai sebagaimana ras Tenggu yang menjaga kedamaian hutan Sampai pada akhirnya para iblis dan monster tiba-tiba mengacau daerah hutan tempat tinggal Sara Yang mana para iblis dan monster tersebut juga menyerang Sara secara langsung Sara yang merupakan seorang Tenggu tentu memiliki kekuatan Akan tetapi mengingat usianya masih sangat belia pada saat itu Dan miskinnya pengalaman dalam bertempur Menjadikan Sara sebagai sasaran empuk para monster tersebut Yang mengakibatkan Sara terjatuh dari tebing dan membuatnya cedera parah Termasuk membuat sayap miliknya menjadi patah Keesokan harinya para warga sekitar melihat seorang anak perempuan di dasar tebing Walaupun anak perempuan tersebut terlihat pingsan Tetapi anehnya tidak ada luka sedikitpun yang dia alami Para warga pun membawa anak tersebut ke Tenryo Commission Khususnya pada pimpinan mereka Kujo Takayuki Tetapi hal yang lebih menarik dari seorang anak perempuan tersebut Adalah fakta bahwa tiba-tiba saja anak tersebut memegang sebuah vision di tangannya Sebuah benda langka yang hanya dimiliki oleh orang yang ditakdirkan Khusus Takayuki percaya bahwa anak tersebut adalah anugrah Sekaligus takdir yang bisa membawa kejayaan pada Tenryo Commission Tanpa pikir panjang Khusus Takayuki mengangkat anak tersebut menjadi anak angkat dari klan Kujo Dan memberikannya nama Sarah Kujo Takayuki mengadopsi Sarah sebenarnya memiliki maksud yang bisa dikatakan tidak baik Maksud terselubung dari Takayuki bermuara pada vision yang didapat Sarah di usia yang begitu muda Takayuki percaya bahwa Sarah suatu saat nanti akan menjadi seorang jenderal yang hebat Yang mana itu akan berimbas pada reputasi klan Kujo semakin kuat di Tenryo Commission Sekaligus mempertahankan posisi klan Kujo agar tidak direbut oleh klan lain Untuk mewujudkan hal itu, Takayuki mendidik Sarah dengan sangat keras Bahkan di usianya yang sangat-sangat muda, Sarah sudah berlatih bersama pasukan Shogun Yang bahkan hal itu juga membuat pasukan Shogun lain menjadi heran Dan bahkan menganggap bahwa Sarah adalah seorang anak laki-laki karena hal itu Sarah yang awalnya takut dengan keramaian mengingat dia dulunya hidup di tengah hutan yang sunyi Namun karena orang-orang di sekitarnya, Sarah perlahan terbiasa dengan keramaian Dan bahkan mulai bersosial dengan pasukan Shogun Serta sebagaimana anak di usianya, Sarah juga bermain-main dengan pasukan Shogun yang lain Namun karena Kujo Takayuki ingin menggembleng Sarah agar menjadi seorang jenderal yang hebat Sehingga hal itu dianggapnya sebagai semacam gangguan bagi Sarah Bahkan Takayuki tidak segan-segan menghukum para prajurit yang bermain dengan Sarah Sejak saat itulah Sarah menjadi sedikit trauma Bahkan kembali menjaga jarak dengan orang-orang Sejak saat itu juga lah, Sarah memprioritaskan latihan lebih dari apapun Bahkan lebih dari dirinya sendiri Sarah menganggap bahwa dirinya hanya memiliki tiga tujuan Yakni menjadi tangan kanan Shogun Menjadi contoh bagi Tenryu Komision Serta menjadi kebanggaan dari ayah angkatnya Lebih dari itu, semua hanyalah sebuah omong kosong Demi mewujudkan tiga tujuan yang telah ditetapkan oleh Sarah Sarah menjadi keras kepada dirinya sendiri Apalagi yang berkaitan dengan latihan Sarah bangun paling awal lebih dari siapapun Mulai berlatih lebih cepat dibandingkan siapapun Porsi latihan lebih banyak dibandingkan siapapun Serta mengakhiri latihan paling akhir dibandingkan siapapun Bagi Sarah, pola hidup dan porsi latihan yang bisa dikatakan gila Bukanlah suatu perintah terselubung dari ayah angkatnya Ataupun bukan rutinitas yang berat Melainkan tidak lebih dari sekedar rasa terima kasihnya Terhadap entitas yang menyelamatkannya ketika nyawanya berada di ujung tanduk Dialah sang arkon elektro, Raiden Shogun Jika saja saat Sarah jatuh ke jurang Dia tidak menerima sebuah vision Dalam artian mata arkon elektro saat itu tidak tertuju padanya Pasti Sarah sudah mengalami hal yang lebih mengerikan lagi Vision yang kini terikat pada dirinya Adalah sebuah bukti bahwa sang arkon elektro Sekaligus orang yang dia layani saat ini Adalah penyelamat Sekaligus pemberi Sarah kekuatan untuk seumur hidupnya Dialah Raiden Shogun Entitas yang senantiasa Sarah layani Sekaligus sosok yang selalu Sarah kagumi Walaupun Sarah merupakan ras Tenggu Yang bisa dikatakan bukanlah seorang manusia Tapi Sarah juga memiliki sisi humanis Yang mungkin juga menjadi sifat alami dari seorang Tenggu Yang menjaga hutan-hutan Inazuma Pernah satu ketika Inazuma mendapati satu kasus Sebuah pencurian misterius Yang sampai-sampai membuat Tenryu Komision turun tangan Kujo Sarah yang terkadang pergi ke hutan Entah karena rasa rindu dan kebiasaannya sebagai seorang Tenggu Sarah kemudian menangkap basah pencuri misterius tersebut Yang ternyata adalah seekor Bakedanuki Entah karena Sarah yang tahu betul sebenarnya Bakedanuki tidak jahat Tetapi hanya terlalu rakus Sarah mengampuni perbuatan Bakedanuki tersebut Sarah kemudian memperingatkan untuk Bakedanuki tidak mengulangi perbuatannya Dan memberikan peringatan terakhir kepada Bakedanuki yang mencuri Dan juga kepada Bakedanuki yang lain Para Bakedanuki hanya bisa mengangguk tanda setuju dengan Sarah Tetapi terlepas dari ancaman yang Sarah berikan kepada mereka Entah kenapa sejak kejadian itu Setiap Sarah latihan melewati hutan Sarah selalu membawa buah-buahan Dan meletakkannya ke sarang para Bakedanuki Entah karena empati Sarah yang luar biasa Di balik wajahnya yang terlihat dingin dan minim ekspresif Atau sebagai hadiah Karena Bakedanuki mau berubah Dan tidak mengulangi perbuatan jahat mereka Sampai saat ini Hanya Sarah yang mengetahui Makna di balik perbuatannya Kepada para Bakedanuki tersebut Sebagai seorang Jenderal Tenryu Komision Yang memimpin pasukan Shogun Tentu seluruh mata pasukan tertuju pada sosok pimpinan mereka Yakni Kujo Sarah Tetapi rupanya Keputusan untuk menjadikan Sarah sebagai sosok pemimpin pasukan perang Nyatanya tidaklah salah Pasukan Shogun dikenal sebagai pasukan yang kompak Dan tidak takut mati Semuanya adalah berkat dari kepemimpinan Kujo Sarah Mulai dari taktik tempur Metode latihan Hingga perlengkapan perang Semuanya dirumuskan oleh Kujo Sarah sendiri Yang mana pada praktiknya pula Kujo Sarah bukanlah orang yang berada di belakang pasukan Memberikan komando Ataupun menyusun strategi Namun dia menjadi orang yang pertama Yang menyerbu pasukan lawan Setelah perang meredah Kujo Sarah masih menunjukkan sifatnya sebagai pemimpin pasukan Shogun Dengan merawat mereka yang terluka Dan memberikan hadiah atas jasa yang dilakukan oleh anak buahnya Hingga urusan lain pun Kujo Sarah tetap turun tangan untuk menyelesaikannya Yang menambah rasa kagum pasukan Shogun terhadap sosok Kujo Sarah Sosok karismatik demikianlah Yang selalu menjadi motivasi bagi pasukan Shogun Bahkan mungkin dalam hati para pasukan Mereka tidak sekedar rela mati demi membela Shogun Tetapi di sudut hati terdalam mereka Mereka menyisipkan nama Kujo Sarah Nama pimpinan mereka Yang mana mereka rela mati demi seorang Kujo Sarah Kedisiplinan yang diterapkan oleh Kujo Sarah dalam latihan Rupanya merembet ke kehidupan sehari-harinya Membuat Kujo Sarah menjadi sosok yang perfeksionis Yang mungkin melihat sesuatu yang tidak simetris saja Membuat dirinya menjadi meriang Barang-barang di kamarnya harus disortir sesuai tipe Dan disimpan dengan rapi Pernak-pernik harus simetris dan rapi Serta tidak boleh ada debu setitikpun di setiap sudut ruangan Bahkan Sarah melakukannya sendiri Tanpa dibantu oleh mate atau ART Yang mana hal tersebut harusnya lumrah Bagi seorang bangsawan sepertinya Bahkan Sarah menjadi risih sendiri Jika ada seorang ART Yang memaksa merapikan kamar Sarah Dan pada akhirnya Sarah menutup pintunya rapat-rapat Dan menuliskan tulisan Sedang berlatih jangan diganggu Padahal dia lagi bersih-bersih kamar Kujo Sarah sangat mengagumi sosok Raiden Shogun Bahkan tidak hanya berlaku pada urusan pekerjaan Ataupun sosok agung dari Inazuma Tetapi juga dalam urusan pribadi Bisa dikatakan Kujo Sarah adalah fans berat Atau bahkan fans nomor satu dari Raiden Shogun Pernah sekali para pengrajin Inazuma Merilis sebuah patung Atau ornamen yang berbentuk Shogun Bahkan sebelum perilisannya saja Produk tersebut sudah menjadi perbincangan besar Dan digadang-gadang menjadi produk Paling laris nantinya Saat hari perilisannya Antrian untuk mendapatkan patung Raiden Shogun Membeludak Dan antrian nomor satu Dipegang oleh fans berat dari Raiden Shogun Yang tidak lain dan tidak bukan Adalah Kujo Sarah itu sendiri Dia bahkan rela bangun lebih awal Untuk mengantri kerajinan tersebut Dan walhasil Dia memilikinya Tidak hanya satu Melainkan lima buah Bahkan hal itu menjadi bahan pembicaraan orang-orang Tetapi Kujo Sarah sama sekali tidak mengelak hal tersebut Dia membelinya dengan penuh kesadaran dan rasa hormat Bahkan patung yang dia beli Ditempatkan pada sudut khusus di rumahnya Dan rutin membersihkan patung-patung tersebut Bahkan patung-patungnya juga memiliki jadwal perawatan rutin Dari pengrajin ahli Begitulah Kujo Sarah Meskipun terlihat serius dan dingin Tetapi ada sisi manisnya Yakni sifat fanatisnya terhadap Raiden Shogun Bahkan dalam urusan pribadi Dekrit Perburuan Vision sudah menjadi sekedar peristiwa bersejarah Dan banyak hal terjadi Terutama bagi seorang Kujo Sarah Drama peperangan, pengkhianatan, dan kekalahan Tentu sangat membekas bagi seorang ujung tombak Dari Dekrit Perburuan Vision Namun satu hal yang menarik dari sisi Kujo Sarah Meskipun dia tahu keputusan Sang Shogun adalah mutlak Dan perintah Kujo Takayuki sebagai pemimpin Tenryo Commission begitu kuat Tapi nyatanya Kujo Sarah tetap menggunakan akal sehatnya Kujo Sarah tidak menghalalkan segala cara Demi menegakkan Dekrit Perburuan Vision Mengedapankan musyawarah dibandingkan kekuatan Saat melaksanakan perintah Dan tidak melakukan tindakan imoral Yang menurut Sarah justru menjatuhkan pamor dari Raiden Shogun Bahkan pada satu titik Kujo Sarah juga mau bersabar Dan menunggu bukti yang jelas-jelas merusak citra dari Kujo Takayuki Serta Raiden Shogun Tentang kerjasama dengan Fatui Walaupun tindakan itu jelas-jelas sebuah pengkhinaan bagi tuannya Tetapi Kujo Sarah mau menunggu bukti Dan pada akhirnya kesabarannya dibayar oleh rasa sakit Yang diterima Sarah karena sebuah pengkhianatan dari Takayuki Jelas Kujo Sarah bukanlah seorang jenderal sembarangan Dialah jenderal akal sehat yang akan sulit ditemukan di belahan dunia manapun Oke tadi itu karakter story atau cerita-cerita soal Kujo Sarah ya Seorang jenderal akal sehat yang saya rasa punya sisi menarik di kehidupannya Ya walaupun banyak part yang saya lewati ya Seperti misalnya dia menyukai angka 5 segala macem Karena saya anggap gak begitu arjen jadi saya lewatin aja Nah jadi teman-teman bisa langsung saja komentar soal video ini di bawah Mungkin saya ada keliru dan sebagainya bisa langsung dimenerin aja Dan juga terima kasih sudah menyimak sampai habis Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini bila berkenan Kami Word of Tivat izin pamit Adashtra, Ibis